Yo what's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau nge-review alias gue mau menceritakan pengalaman gue ketika gue memakai oli samping Ini dia, Ninja Racing Oil ya temen-temen ya ini dulu sempet ada yang minta, rewel banget minta direviewin ya katanya bagus katanya bagus Nah hari ini gue review nih temen-temen ya, kemarin sempet gue posting itu masalah asapnya terus kerak mesin Nah ini akan gue review performanya seperti apa, bukan review sih, ya review cuma lebih banyak cerita pengalaman ketika pemakaian aja temen-temen Dari dua oli samping ini, kayak gitu, oh iya oli samping ini perbedaan yang paling besar adalah harganya temen-temen Dimana yang high speed ini seingat gue harganya 60 ribuan, kalau gak 60 ribuan lebih atau kurang temen-temen, kurang lebih ya Ini 50 ribuan, lima limaan seingat gue temen-temen, nah ini yang sintetik ini climbnya dia jasuh FD dan yang high speed pun sama, sama-sama jasuh FD Tapi apakah ini benar, dia performanya seperti jasuh FD atau hanya climb sepihak dari pihak ninja racing oilnya temen-temen, nah ini kan perlu kita buktikan dan perlu kita coba Ini kalau dari pengalaman gue temen-temen ya, kita mulai nih, kalau dari pengalaman gue, antara dua oli ini, ini yang lebih mahal, ini yang lebih murah Udah jelas lebih enak yang high speed, yang versi ini temen-temen, nah kalau yang ini apakah gak enak bang, yang versi sintetik juga enak Enak, nah enaknya seperti apa, ini gue ceritain Ini, ini oli ini, performanya yang versi high speed ini bisa gue bilang, dia enak banget, enak banget Dia ini mirip kayak Evalu Pro, tarikannya itu enteng, nah bedanya, kalau Evalu Pro kan di atasnya kurang jambak, kurang enak ya, alias ya kosong lah Nah kalau ini, dari bawah sampai atas itu tarikannya enteng temen-temen, enteng, enteng banget, enteng banget Gue bilang jujur aja nih, gue gak di endorse, gue gak dibayar, kalau bagus gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek Ini enteng dari bawah sampai atas, kalau ini dia mau setelan standar, mau setelan basah, itu ya gak bisa ngalahin yang ini Walaupun ini setelan standar, ini setelan basah, yang versi sintetik ini gak bisa lebih enak daripada yang ini Kayak gitu ya, itu kalau kita lihat dari perspektif setelan atau campuran oli samping di bensinnya ya temen-temen ya Jadi tetep lebih enak yang versi high speed, nah yang ini, yang versi sintetik ini enak, enak Dia bisa gue kategorikan ya lebih dari cukup temen-temen, lebih dari cukup Nah tapi dia gak ada, yang gue gak sukanya ini dia gak ada, apa ya, jambakan setannya tuh gak keluar kalau di motor gue temen-temen Ya enak, lembut, cuma dia gak ada, apa ya, kurang enteng lah, kurang enteng Kalau dibandingin sama kayak misalnya idemitsu, itu lebih ngejambak idemitsu menurut gue Apalagi sama meseran OB ya, lebih ngejambak lagi meseran OB Nah kalau ini sudah lebih dari cukup, cuma belum bisa ngalahin idemitsu Kalau sama Eneos mungkin lebih ringan Eneos, lebih ringan Eneos untuk tarikannya temen-temen ya Nah tapi kalau ini enteng di atas, enteng di bawah juga enteng Nah kalau Eneos itu dia di bawah enteng, ya di bawah gak begitu enteng, di tengah tuh enteng, terus di atas baru mulai berat lagi Nah kalau ini dia stabil enteng, cuma gak enteng banget Dari bawah sampai atas dia tetep stabil dan konsisten temen-temen Nah kalau yang ini lebih enak lagi, ini enteng seperti Evalu Pro, tarikannya enteng banget Cuma dia dari bawah sampai atas tetep enteng, gitu Ini pengalaman gue ketika pakai dua oli ini Dan ketika pemakaian, dua oli ini gue pakai dengan setelan basah dua-duanya temen-temen Setelan basah gue coba, setelan standar pun gue coba Untuk kerak mesin dan asap bisa kalian lihat sendiri di video terpisah temen-temen seperti apa Nah disini gue akan ceritakan pengalaman performa ketika dipakai aja Terus temen-temen ya, yang gue gak suka dari kedua oli ini Yang pertama itu isinya dikit banget temen-temen Cuma 500 mili 500 mili 500 mili Ini harga hampir 60 ribu atau kurang lebih 60 ribuan Nah ini 50 ribuan Cuma dapet 500 mili Kemudian untuk performanya Kalau dibandingkan antara harga dan performanya temen-temen ya Ini 60 ribuan di 50 ribuan Menurut gue Mendingan lebih Apa ya Lebih balance itu performanya Mendingan kalian beli Eneos atau Idemitsu Atau Yamalup Atau Kawasaki Genuine Oil itu Harganya 50 ribuan Ya naik atau turun dikit ya temen-temen ya Tapi performanya itu Rata temen-temen Di bawah dapet, di atas dapet Dan isinya banyak Isinya banyak Kayak gitu temen-temen ya Jadi menurut gue Ya Entengnya sih enteng banget Cuma kalau dibandingin sama Kalau ini ya Ini kalau dibandingin sama Idemitsu ya mirip-mirip lah Mirip-mirip Cuma kalau di bagian bawahnya Bisa gue bilang lebih Enak ini Dapada Idemitsu Nah kalau atasnya sama Bisa gue bilang sama Itu kalau sama Idemitsu Warganya mirip-mirip sama Idemitsu ya Gitu Kalau sama total Ya lebih enteng ini Yang sama total Kalau sama ini total ya Mungkin mirip-mirip lah Mirip-mirip kayak total Cuma jambakannya lebih enakan total Menurut gue Total High performance 500 gitu ya Kalau sama total Enakan total Yang ini ya Kalau sama GPX-1 Juga enakan GPX-1 Kalau sama Elef Juga enakan Elef menurut gue temen-temen Sama ini juga enakan ini Jadi ini ya sebatas Lebih dari cukup Cuma belum bisa Ngelewatin oli-oli Kelas 50 ribuan itu Temen-temen Kayak gitu Itu dari pengalaman gue Nah kalau ini memang Lebih enak Lebih enteng Daripada Total Lebih enteng daripada Elef Lebih enteng daripada GPX-1 Lebih enteng daripada Eni Lebih enteng memang Cuma ya Cuma dapat 500 mili Dan kerak Misinnya Dan asetnya Kalian bisa lihat sendiri Menurut gue itu juga Sebuah minus Untuk oli-lihantung Dengan harga 60 ribuan Kurang lebih Kayak gitu ya temen-temen Itu tadi Minusnya yang pertama Isinya Yang kedua Kalau dibandingkan Antara harga Dengan performanya Menurut gue Masih kurang masuk Kurang masuk Kurang balance Kayak gitu Nah yang ketiga Temen-temen ya Kekurangannya dari Kedua oli ini Adalah Untuk oli ini Yang Versi high speed ini Di mesin Masih cukup kasar Suaranya di mesin Masih cukup kasar Walaupun gue kasih Setelan basah Suaranya masih cukup kasar Nah ini Yang ini justru Adem suaranya nih Suaranya Kalau di kuping gue ya Suaranya itu Lebih adem Nah ketika Setelan standar Memang kasar Cuma ketika Dia gue kasih Setelan basah Suaranya lebih adem Daripada ini Kayak gitu temen-temen Nah ini Itu menurut gue Ya sebuah minus Ya temen-temen ya Harga 60 ribuan Di mesin masih kasar Menurut gue Itu sebuah minus Kayak gitu temen-temen Dan yang keempat Minus dari Oli samping ini Kedua Oli samping ini ya Jajaran Oli samping Ninja Racing OL Adalah minusnya Ya Oli ini Gak meyakinkan temen-temen Asli Dari bentuknya Dari tulisannya Dari marketingnya Segala macem Ini Oli Buat gue ya Ini Kalau bukan karena Tujuan Review Gue asli Gue gak mau Maka Oli ini Karena memang Dari packagingnya Jadi udah gak meyakinkan Terus Namanya Ini aja Ninja Racing Oil Gitu loh Oli 50 ribuan Dia punya Embel-embel racing Menurut gue tetap Seperti apapun Bentuknya 50 ribuan itu ya Gak akan bisa jadi Oli racing Menurut gue ya Menurut gue ini pandangan gue aja Jadi kurang meyakinkan Mulai dari packagingnya Terus juga Klaim Jaso FD Ini loh Jaso FD Jaso FD Ini menurut gue ya Dari mana gitu loh Dari mana Ini Dapat sertifikasi Jaso ini FD ini Apakah dari Jaso Juga gak ada Data sheetnya pun Apakah udah bener-bener Disertifikasiin Di Japan Association of Ah kayak gitulah Kayak gitu teman-teman Apakah Klaim Jaso FD Ini hanya Cuma setara Dengan Jaso FD Terus metode Pengukurannya Seperti apa dia Metode pengetesannya Dan apakah Memang udah Diuji bener gitu loh Ini kan Sekilas mata aja kan Orang Ya anjir 50 ribuan Jaso FD Cuma kalau yang Agak mikir kayak gue Itu Beneran Jaso FD Apa cuma Klaim setiap Kan bisa-bisa aja Gue bikin oli Gue misalnya Gue kasih nama Arief Racing Oil Misalnya Terus gue tulis Jaso FD Plus plus APTC plus plus Bisa-bisa aja gue Ya kan Gak ada yang protes Orang juga Cuma klaim dari gue Pribadi Ya kan Kayak gitu teman-teman Itu yang bikin Apa ya Ini orang kok Kayak semangat banget Gitu lah Apakah memang Jaso FD bener Apakah cuma Marketing kan gitu Apakah gimmick Nah itu Bikin ragu Walaupun Terlepas dari itu semua Kan ujung-ujungnya Kita juga harus Buktiin nih teman-teman Harus buktiin Kalau memang Ya sesuai Dengan klaimnya Jaso FD Ya it's okay Gak apa-apa Bagus Oli lokal Bisa Ngeluarin harga Yang murah Dan sertifikasinya Setara Jaso FD Wah itu bagus banget Teman-teman Tapi kan Setelah diuji ya Gitu Ternyata Kecurigaan gue Di awal Ya memang Ya terbukti Terbukti Asapnya ya Tebel Kerak mesinnya juga Kurang bisa diharapkan Tidak sesuai Sama klaim Untuk performa Menurut gue Ya masih Ya Bisa lah Bisa-bisa Untuk Oli 50 dan 60 ribuan Ini masih Masih masuk kategori Enak lah Enak banget Gitu teman-teman Cuma Kalau bisa gue bilang Kalau kalian punya budget 60 ribu 60 ribu ya Ya yang paling ideal Ya kalian Nyarinya Ya gue gak rekomendasi Noli nih Sederhananya gitu Bisa kalian cari Ada total 40 ribuan Performanya Sama ini ya Udah-undi lah ya Ini 50 ribuan Total Itu 40 ribuan Sekarang singet gue Dan tarikannya enak Kerak mesinnya bersih Dan isinya 800 mili 800 mili Kalau ini Harganya 50 ribuan Tarikannya ya Kurang lebih Kayak total Total 500 Isinya juga Cuma 500 mili Dan oh iya teman-teman Ini olinya wangi Wangi banget Ini olinya wangi banget Aromanya mirip Kayak Mirip kayak Evalu Pro Mirip kayak Evalu Pro Mirip banget Warnanya pun sama Sama-sama kuning Teman-teman Gitu Ya Kayak gitu teman-teman Sedikit Curhatan gue Sedikit sharing gue Tentang oli samping Ninja Racing Oil ini Performanya Tarikannya Ya seperti gue bilang tadi Ya Mudah-mudahan bisa membantu kalian Menjawab rasa penasaran kalian Tentang kedua oli ini Apakah bagus atau tidak Nah sebenernya Dari jajaran Ninja Racing Oil itu Ada yang versi Lebih mahalnya lagi Ada yang katanya Untuk sirkuit Ada yang lebih Ada yang buat Apa namanya Additive Itu ada juga Tapi ya Gue mungkin cukup Dua oli ini aja Teman-teman Mungkin untuk Yang versi lebih tingginya Mungkin next time Akan kita coba lagi Cuma gak tau kapan Tapi insya Allah sih Kemungkinan besar Pasti akan gue coba lagi Tapi gak tau kapan Ya gitu Karena antriannya Banyak banget teman-teman Kayak gitu ya Gitu aja teman-teman Sedikit cerita gue Tentang Ninja Racing Oil Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Barangkali ada Kalian kurang puas Mungkin dengan pendapat gue Atau mau nambahin Bisa tulis di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Teman-teman